Bagi industri lokal, kulit kepiting bisa dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi bernama Kitosan. Produk ini berfungsi sebagai cairan pengawet bahan makanan. Sangat beragam sekali varian komoditas dari kepiting. Anda pernah mendengar jenis kepiting soka? Yah, berbicara mengenai komoditas yang diekspor, kepiting jenis soka menjadi salah satu yang terfavorit. Bentuknya yang lebih kecil dari kepiting jantan maupun kepiting telur, tak membuatnya dilirik sebelah mata oleh para konsumen. Kepiting kecil ini mungkin tidak terlihat terlalu menguntungkan untuk dijual. Namun dengan teknik tertentu, kepiting soka bisa menjadi mesin penghasil rupiah. Kepiting soka itu kepiting lunak yang cangkangnya bisa dimakan secara langsung, gak perlu dikepas lagi. Jadi, kepiting ini banyak diminati oleh para penggemar siput, khususnya saya pasarkan di Cirebon dan Jakarta. Lihatlah daging kepiting soka yang kenyal ini. Hal ini membuktikan bahwa umur kepiting soka telah cukup untuk dikonsumsi. Dagingnya yang tidaklah terlalu tebal, membuat proses pengolahannya tidak sesulit kepiting jantan ataupun kepiting telur. Hanya dengan membuat kepiting goreng tepung atau mencampurnya dengan saus tiram, akan menghasilkan hidangan yang cukup menggugah selera untuk segera dinikmati konsumen. Bukan hanya dagingnya saja yang bisa jadi komoditas dan memiliki nilai komersil, kulit kepiting pun ternyata dapat ditukar dengan dolar. Kulit kepiting diekspor dalam bentuk kering untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, seperti bahan baku obat, kosmetik, pangan, dan lain sebagainya. Bagi industri lokal, kulit kepiting bisa dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi bernama kitosan. Produk ini berfungsi sebagai cairan pengawet bahan makanan. Tak seperti formalin, kitosan dinyatakan aman untuk digunakan. Selain itu, kitosan pun dapat berfungsi seperti antibiotik dengan memegang peranan sebagai antivirus dan antibakteri. Sebuah fakta ilmiah menyebutkan, kepiting bernafas dengan menggunakan insang, walaupun hewan ini dapat naik ke darat ataupun ke pantai. Selama tidak di dalam air, kepiting mengkondisikan dirinya agar tetap lembab dan mampu mengikat oksigen dalam proses pernafasannya. Kepiting tidak bisa hidup tanpa adanya air atau kelembapan. Ini terbukti, secara berkala, kepiting membutuhkan air untuk disiramkan ke tubuhnya. Lalu, apakah kepiting masih bisa disebut sebagai makhluk yang hidup di dua alam? Secara keseluruhan, tak ada yang kontroversi bagi rajungan yang hanya hidup di laut saja. Namun lain halnya dengan kepiting. Lantas, bagaimana sebenarnya hukum mengkonsumsi kepiting dan menggunakan produk olahannya? Sebelumnya ada ulama yang mengharamkan kepiting dengan alasan kepiting itu hidup di dua alam, darat dan laut. Ternyata setelah diteliti, kepiting itu tidak hidup di dua alam. Hidup di dua alam itu maksudnya, dia bisa makan, mencari makan, dan berkembang biak, berketurunan di dua alam. Kepiting itu tidak. Dia kalau mau berkembang biak, dia mau bertelur, dia akan turun lagi ke air. Maka kepiting bukanlah termasuk binatang yang hidup di dua alam. Maka kepiting itu adalah halal. Rajungan kepiting itu halal semua. Nah sekarang kalau ada cangkang kepiting yang kemudian dijadikan obat, dan ternyata obat itu tidak membahayakan kesehatan manusia dan sebagainya, maka boleh-boleh saja, itu tidak harap. Dalam ayat-ayatnya, Allah selalu mengingatkan manusia untuk selalu bertindak arif dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Begitu pula dalam memilih setiap makanan yang akan dikonsumsinya. Karena setiap makanan yang kita konsumsi akan menjadi energi bagi kehidupan. Selayaknya, manusia hanya mengkonsumsi yang baik untuk menghasilkan perilaku yang baik pula. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.